Selamat datang kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantatega beserta pimpinan partai politik pengusul pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantatega Hai pengaluman sial oleh pejabat Sekretariat KPU Provinsi Kalimantatega Kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantatega beserta pimpinan partai politik pengusul pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantatega silakan untuk mengisi daftar hadir Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Silahkan Hai Rindi silahkan duduk kembali Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya Kita simak bersama Sambutan calon gubernur Kalimantan Tegak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu hadirin Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin Selamat sore Terima kasih 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 tengah tahun 2024. Sekiranya apa dan bagaimana prosedur dan tata cara proses pendaftaran pasangan calon tentunya sudah dikoordinasikan lebih awal oleh LO Paslon dengan tim helpdesk kami sehingga apa yang menjadi persyaratan dan sebagainya itu sudah dikomunikasikan sebelumnya. Bapak-Ibu sekalian para hadirin sekalian yang kami hormati beberapa hal juga yang perlu kami sampaikan terkait dengan pendaftaran pasangan calon diantaranya yang pertama berkaitan dengan waktu pendaftaran harus dalam lingkup waktu masa pendaftaran sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yaitu tanggal 27 sampai 29 Agustus tahun 2024 untuk hari pertama dan kedua dilaksanakan pada pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat sedangkan untuk hari terakhir dilaksanakan pukul 8 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat yang kedua persyaratan pencalonan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah nomor 39 tahun 2024 tentang penetapan syarat minimal suara sah partai politik dan seterusnya yaitu memenuhi perolahan suara sah paling sedikit sebesar 10% dari keseluruhan jumlah suara sah hasil pemilu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 atau sama dengan minimal 137.725 suara sah yang ketiga kehadiran paslon dan pimpinan partai politik pengusung yaitu ketua dan sekretaris partai politik tingkat Provinsi Kalimantan Tengah kemudian yang keempat kelengkapan dan keabsahan dokumen pencalonan diantaranya formulir model B pencalonan parpol KWK dan formulir model B persetujuan parpol KWK kemudian yang kelima adalah kelengkapan persyaratan calon masing-masing ketentuan yang tersebut yang sudah saya sampaikan merupakan indikator bagi KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam menentukan status pendaftaran ini nanti diterima atau dikembalikan tidak lupa juga kami sampaikan bahwa dalam hal pendaftaran paslon nanti statusnya dinyatakan diterima maka akan diberikan tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan paslon ke RSUD Dr. Doris Silpanus Palangkaraya serta panduan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dari tim pemeriksaan kesehatan kami menitip pesan dalam pemeriksaan kesehatan nantinya kami menghimbau agar dilakukan dengan tertib dan tetap menjunjung tinggi dan menghormati masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut saya kira demikian yang bisa kami sampaikan selamat melaksanakan proses selanjutnya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya penyampaian kesimpulan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 misalnya 270.927. Sehingga telah memenuhi persyaratan dukungan minimal akumulasi perolehan suara berdasarkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah nomor 39 tahun 2024 dengan jumlah dukungan 137.725 suara sah. Jadi sudah melebihi syarat minimal. Dan telah kami lakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon. Maka berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, pendaptaran dinyatakan diterima. Terima kasih. Saya kira demikian yang kami sampaikan dari hasil pemeriksaan dan tadi sudah disaksikan langsung oleh rekan kami dari Bawaslu, Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih. Bila itu pikir bagi daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Ketua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya penanda tanganan surat pernyataan naskah visi, misi, dan program pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah disaksikan oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketua serta anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya penyerahan tanda terima pendaftaran dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan. selamat menikmati. 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 kepada pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah. Terima kasih. Ambil tempat ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, ketua dan anggota bawah selu provinsi Kalimantan Tengah, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah, serta pimpinan partai politik pengusul. Terima kasih. Baik, saya akan hitung mundur. Untuk foto bersama, 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Dengan demikian, acara telah selesai dan kami sediakan tempat konferensi pers yang dapat digunakan oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore. Saya yang selamat di rekan-rekan dari media cetak elektronik yang hadir pada kesempatan ini. Ketua dan senaris Pertai Pengusung, pasangan kami. Saya Insinyur Haji Abdul Rajak dan Wakil Insinyur Sri Suwanto. Dan Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, tadi kami telah melaksanakan pendaftaran secara resmi pasangan saya dan Pak Sri Sri Suwanto untuk maju dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 yang akan datang. Sebelumnya, kami telah melaksanakan deklarasi Hotel Balap dan Alhamdulillah sore ini kami melanjutkan tahapan pendaftaran sesuai jadwal bahwa pendaftaran ini untuk Pilkada di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah selama tiga hari, yaitu tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, jadi tadi setelah kita melaksanakan pendaftaran menyerahkan bekas-bekas yang merupakan persyaratan untuk maju, tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU bahwa persyaratan kita sudah lengkap dan bisa ikut dalam pelaksanaan Pilkada, pemilihan gubernur dan wakil gubernur tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, jadi sebelumnya perlu juga saya sampaikan kita sudah melaksanakan pemilu... Pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPD, DPR, 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 DPR dan Kabupaten telah dilaksanakan dengan sukses di seluruh Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah. Jadi Alhamdulillah tinggal kita akan menghadapi pelaksanaan Pilkada Kepala Daerah seretak di seluruh Indonesia dan Alhamdulillah kami rupanya adalah pasangan yang nomor satu, mendaftar di KPU ini, pada hari ini. Jadi mungkin ada dua-tiga pasangan lain mungkin besok ya, karena terakhir adalah besok. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira inilah yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan pelaksanaan ya Pilkada nanti di Kalimantan Tengah bisa berjalan aman, tertip dan lancar dan tugas kita semua untuk menjaga keamanan dan tertipan, tidak hanya itu kewetangan dari TND dan Polri. Jadi tugas kita bersama berjalan aman, tertip dan lancar dan terpilih nanti Kepala Daerah-Kepala Daerah yang baik akan memimpin Kalimantan Tengah di masa yang akan datang. Sebelum saya akhiri, silakan. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ketua Partai Pengusung dan Pendukung yang Alhamdulillah bisa hadir di tenaga-tenaga kita untuk melakukan satu proses pendaftaran dan Alhamdulillah kita dinyatakan lengkap dan diterima untuk mengikuti perhilatan pemilihan umum Pilkada tanggal 27 November 2024. Proses ini adalah merupakan satu portal yang pertama yang kita lalui. Nanti akan lagi ada portal yang kedua, itu pemilihan 27 November 2004 dan portal yang ketiga insya Allah itu mudah-mudahan tidak ada terjadi. Kalau kita menang, yang lain mengucapkan berumat. Itu yang kita harapkan. Dan tentu dalam satu pemilihan ini pasti ada hal-hal yang mungkin ada gesiaan sedikit dan sebagainya. Prinsip kami adalah sebagaimana prinsip kita amanah, asli selalu menjukung tinggi politik adil hukum. Sehingga dalam pemilihan ini saya selalu katakan ini adalah vasta bikur poirot. Mana yang akan menentukan yang baik, insya Allah kalten akan menjadi tempat yang baldatun, toibatun, warobun gobut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.